Intro Breaking News Ritwan Kamil kembali ke Swiss Beredar kabar Eril ditemukan Ajukan cuti 10 hari Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil kembali mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Cuti diajukan di tengah kabar ditemukannya anak sulung Ritwan Kamil Emeril Khan Mumtaz di Swiss Ritwan Kamil mengajukan cuti selama 10 hari untuk pergi ke Swiss Pihak Kemendagri pun mengonfirmasi telah menerima surat permohonan cuti dari Ritwan Kamil Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan, mengatakan permohonan cuti dari Ritwan Kamil sudah diajukan Cuti tersebut selama 10 hari untuk kembali ke Swiss Betul, Kemendagri sudah menerima surat permohonan izin cuti dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Kata Benny dikutip dari Sonora Pak Gubernur mengajukan cuti mulai tanggal 9 sampai dengan 19 Juni 2022 ujarnya Benny mengatakan alasan Ritwan Kamil mengajukan cuti adalah sedang berduka cita Kabar ditemukannya Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Sungai Are di Beren, Swiss Berhembus hal ini dikuatkan dengan kabar yang menyatakan Jika Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil kembali mengajukan cuti selama 11 hari Dan dibenarkan Kementerian Dalam Negeri Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Kemlu, Juda Nugraha juga membenarkan ada perkembangan penemuan Eril Namun pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut karena menunggu konfirmasi dan informasi detail dari pihak kepolisian di Swiss Terkait progres penemuan Eril di Beren dapat kami sampaikan Memang ada progres Namun masih menunggu konfirmasi detail terkait hal ini dari kepolisian Beren Kata Juda pada press briefing yang diselenggarakan Kemlu RI Juda memastikan Kemlu RI atau KBRI Beren akan memberikan pernyataan dalam konferensi pers Lebih lanjut terkait progres pencarian putra sulung dari Ritwan Kamil tersebut Jika telah mendapatkan informasi resmi akan kami sampaikan khusus Rencananya dari KBRI Beren akan adakan sesi press briefing khusus terkait hal ini Kata Juda Dikabarkan bahwa Ritwan Kamil saat ini kembali terbang ke Swiss Eril diketahui tenggelam di sungai Ariswis sejak Kamis 26 Mei 2022 siang Waktu setempat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!